Perkenalkan, nama saya Jamesa Poloraja dari Universitas Musa Cendana, Fakultas Ibu Sosial dan Ibu Politik, Jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lasar J. Hamad. Buku di sini berjudul The Study of Sosiology karya Herbert Spencer. Pada bab 1 dari buku ini berbicara tentang kebutuhan kita terhadapnya. Diri dan kebutuhan hidup di tingkat rendah sampai tingkat tinggi, kompleksivitas ekstrim dari tindakan sosial, dan kesulitan transgender yang karenanya muncul dengan mengadakan hasil-hasil khusus. Ini akan lebih baik dilihat jika kita menghitung faktor-faktor yang menentukan satu fenomena sederhana, seperti harga satu komoditas. Tentunya faktor-faktor itu sekarang semuanya disebutkan. Golomong opini sekarang berlebihan tanpa fakta, naik dan turun tiap hari, dan yang lebih besar setiap minggu dan setiap bulan. Untuk pertimbangan seperti ini ditetapkan untuk menunjukkan inkonsistensi dari mereka yang berpikir bahwa prediksi fenomena sosial adalah mungkin tanpa banyak studi, meskipun banyak studi diperlukan untuk prediksi fenomena lain. Pasti akan menjawab waktu kita, tidak memungkinkan dari penyelesaian sistematis. Dari yang ilmiah, seperti dari yang tidak ilmiah, akan muncul pembelaan bahwa dalam kapasitasnya, sebagai warga negara, setiap orang harus bertindak, harus memilih, dan harus memutuskan sebelum dan dia memilih harus menyimpulkan dengan kemampuan terbaiknya. Atas informasi seperti dia punya. Dalam pembelaan ini, ada beberapa kebenaran bercampur dengan yang lebih banyak lagi yang terlihat seperti kebenaran. Kesedaran seperti itu yang harus diantisipasi dari peningkatan pengetahuan, akan mengurangi kekuatan permohonan untuk keputusan cepat, ini setelah sedikit penyelidikan. Karena itu, akan memeriksa kecenderungan untuk memikirkan tindakan perbaikan sebagai tindakan yang dapat berbuat baik dan tidak dapat merugikan. Terlebih lagi, studi sosiologi yang secara ilmiah dilakukan dengan menelusuri kembali penyebab terdekat hingga penyebab jauh, dari menelusuri efek primer hingga efek sekunder dan tersier yang berlipat ganda saat menyebar. Menggunakan cacat alam rata-rata di antara unit-unit masyarakat dan tidak dapat manipulasi yang terampil, dari mereka akan mencegah cacat itu menghasilkan hasil yang setara dengan hasil yang buruk. Dimungkinkan, untuk mengubah bentuk hasil buruk ini adalah untuk mengubah tempat di mana mereka dimanifestasikan, tetapi tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka. Keyakinan bahwa karakter yang salah dapat mengatur dirinya sendiri secara sosial untuk keluar dari dirinya sendiri sesuatu perilaku yang tidak salah secara proporsional adalah keyakinan yang sama sekali tidak mendasar. Kemudian, pada bab dua, berbicara tentang apakah ilmu sosial? Keberadaan ilmu sosial percaya pada efisiensi undang-undang, berarti percaya pada kehukuman atau imbalan tertentu yang prospektif akan bertindak sebagai pencegah atau intensif akan mengubah perlaku individu dan oleh karena itu mengubah tindakan sosial. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa hukum tertentu akan menghasilkan efek yang diramalkan pada orang tertentu, namun tidak diragukan lagi dirasakan bahwa itu akan menghasilkan efek yang diramalkan orang. Di sisi lain, jika ada penyebab alam, maka kombinasi kekuatan yang dengannya setiap kombinasi efek dihasilkan, menghasilkan kombinasi efek tersebut sesuai dengan hukum kekuatan. Dan jika demikian, kita harus menggunakan semua ketekunan dalam memastikan apa kekuatan itu, apa hukumannya, dan bagaimana cara mereka bekerjasama. Penjelasan lebih lanjut seperti itu mungkin akan diperoleh dengan membahas pertanyaan yang sekarang kita bahas sendiri, yaitu sifat ilmu sosial. Seiring dengan gagasan yang pasti tentang hal ini, akan muncul persepsi bahwa penolakan ilmu sosial telah muncul dari kebingungan dua kelas fenomena yang pada dasarnya berbeda yang dihadirkan masyarakat satu kelas, yang hampir diabaikan oleh para sejarawan, merupakan subyek materi, ilmu sosial, dan kelas lain hampir secara eksklusif menempati mereka mengelakui koordinasi ilmiah dalam tingkat yang sangat kecil. Kemudian pada bab tiga berbicara tentang sifat ilmu sosial, mengingat struktur dan naluri konsekuen dari individu seperti ditentukan, dan di komunitas yang dibentuk pasti akan menghadirkan ciri-ciri tertentu dan tidak ada komunitas yang memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat terbentuk dari individu-individu yang memiliki struktur dan naluri lain. Mereka yang dibesarkan dengan keyakinan yakni bahwa ada satu hukuman untuk seluruh alam semesta dan hukum lain untuk umat manusia. Kelompok manusia dalam generalisasi ini memiliki sifat-sifat unit untuk menentukan sifat-sifat keseluruhan yang mereka buat, mengabaikan sejenak ciri-ciri khusus ras dan individu Amati ciri-ciri umum anggota spesies pada umumnya dan pertimbangan bagaimana pengaruh dan hubungannya Jika individu berbentuk satu kumpulan memiliki kualitas yang sama dengan individu-individu yang membentuk kumpulan yang lain Kedua kumpulan itu akan memiliki kemeripan dan bahwa kumpulan itu berbeda dalam karakter mereka dalam proporsi sebagai komponen individu dari yang satu ke yang lain Namun saat ini, dalam setiap komunitas ada sekelompok fenomena yang tumbuh secara alami dari fenomena yang disajikan oleh anggotanya Seperangkat sifat dalam kelompok ditentukan oleh set proporsi dan bahwa hubungan dari dua set membentuk subjek materi ilmu Awalnya sederhana, langkah demi langkah dibagi menjadi banyak bagian dan menjadi organisasi, administrasi, peradilan, gerejawi, atau militer memiliki kelas-kelas yang lulus di dalam dirinya sendiri dan bentuk pemerintah yang kurang lebih berbeda di dalam dirinya sendiri Mungkin saja tidak ada tindakan legislatif yang dapat diambil yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan posis pertumbuhan dan pembangunan nasional yang berlangsung secara alami Dan bahwa keinginannya harus dinilai dengan standar tertinggi daripada oleh standar terdekat Tanpa menuntut terlalu banyak, bagaimanapun juga kita mungkin berharap bahwa jika memang ada tatanan di antara perubahan struktural dan fungsional yang dilalui masyarakat pengetahuan tentang tatanan itu hampir tidak dapat gagal untuk memengaruhi penilaian kita tentang apa yang progresif dan apa yang akan terjadi Kemudian pada bab 4, kesulitan ilmu sosial Dari sifat instriksik fakta-faktanya dan sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya dan dari hubungan khusus di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang lain muncul hambatan-hambatan secara sosiologi yang lebih besar daripada hambatan-hambatan dalam cara apapun fenomena-fenomena yang akan dijenalisiskan bukanlah jenis yang dapat diamati secara langsung tidak dapat dicatat oleh teleskop dan jam seperti yang dialami oleh astronomi tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer seperti fisika tidak dapat dijelaskan dengan timbangan dan kertas ujian seperti kimia tidak dapat dicapai dikenal dengan intropeksi seperti fenomena yang dihadapi psikologi mereka harus dibangun dengan menggabungkan banyak detail tidak ada yang sederhana dan tersebar baik dalam ruang dan waktu dengan cara yang membuat sulit diakses keekasan sosiologi adalah bahwa emosi yang dengannya fakta dan kesimpulannya dianggap memiliki kekuatan yang tidak biasa kepentingan pribadi dipengaruhi secara langsung atau ada kepuasan atau pelanggaran terhadap perasaan yang tumbuh darinya dan perasaan lain yang ada hubungannya dengan bentuk masyarakat yang ada setuju atau tidak setuju dan disini kita diperkenalkan pada jenis kesulitan ketiga yang disebabkan oleh posisi yang diduduki sehubungan dengan fenomena yang akan dijeneralasikan dalam kasus lain tidak ada penanya untuk menyelidiki sifat-sifat kelompok unsur kehidupan di mana dia sendiri termasuk hubungannya dengan fakta-fakta yang dipelajari disini kita dapat membayangkan sendiri dan membandingkannya dengan hubungan antara satu sel yang membentuk bagian dari tubuh yang hidup dan fakta-fakta yang disajikan oleh tubuh yang hidup itu secara keseluruhan berbicara secara umum kehidupan warga negara hanya dimungkinkan oleh kinerja fungsinya di tempat yang dia isi dan dia tidak dapat sepenuhnya membebaskan diri dari kepercayaan dan sentimen yang dihasilkan oleh hubungan viral yang muncul antara dirinya dan masyarakat disini kemudian ada kesulitan yang tidak ada ilmu lain yang menyajikan sesuatu yang analog untuk memutuskan dirinya dalam pemikiran dari semua hubungan ras dan negara dan keluarga negaraannya untuk menyingkirkan semua kepentingan prasangka, kesukaan, tahayu yang dihasilkan dalam dirinya oleh kehidupan masyarakatnya sendiri dan waktu tersendiri untuk melihat semua perubahan yang telah dan sedang dialami masyarakat tanpa mengacu pada kebangsaan atau keyakinan atau kesejahteraan pribadi adalah apa yang rata-rata orang tidak bisa lakukan sama sekali dan apa yang bisa dilakukan orang luar biasa dengan sangat tidak sempurna kesulitan-kesulitan ilmu sosial dengan demikian ditunjukkan dalam garis besar yang kabur sekarang harus dijelaskan dan diilustrasikan secara rinci pada bab lima berbicara tentang kesulitan tujuan banyak yang telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mengubah sejarah primitif menjadi mitos dan bersama dengan banyak yang telah dilakukan untuk mengubah perkiraan orang yang hidup di masa lalu banyak yang telah dikatakan tentang tidak dapat dipercaya bukti sejarah oleh karena itu akan ada penerimaan siap pertanyaan bahwa salah satu hambatan untuk generalisasi sosiologi kemudian bahwa fakta yang sederhana dan begitu mudah diverifikasi dimana tidak ada motif yang jelas untuk kesalahan representasi kita tidak dapat mengandalkan representasi benar bagaimana kita mengandalkan representasi yang benar dan fakta-fakta sosial yang begitu tersebar dan begitu kompleks adalah begitu sulit untuk diamati dan dalam hal adalah persepsi-persepsi itu begitu diselewengkan oleh kepentingan dan prasangka dalam mencontohkan kesulitan ini ada membatasi diri pada kasus-kasus yang disediakan oleh kehidupan zaman kita sendiri kemudian muncul masyarakat T total lebih teliti dalam pandangan mereka dan lebih energi dalam tindakan mereka yang telah membuat kejahatan semakin berkurang begitulah akibat dari sebab-sebab ini sehingga untuk waktu yang lama dikelangan kelas atas minimum keras yang dahulunya patut dipuji telah dianggap aib sementara diantara kelas bawah itu telah sangat menurun dan menjadi umumnya terkutuk namun mereka yang dengan melakukan agitasi menentukannya telah membuka mata mereka lebih luas terhadap kejahatan menegaskan atau menyeratkan dalam pidato dan petisi mereka bahwa kejahatan tidak hanya besar tetapi juga berkembang setelah dalam satu generalisasi banyak merugikan dalam upaya sukarela mereka bab 6 kesulitan subjektif intelektual kita diperingatkan agar tidak menganggap bahwa apa yang sekarang tampak alami bagi kita selalu alami membuka mata kita terhadap kesalahan yang telah ditegaskan diantara kita selama ribuan tahun ini bahwa fenomena sosial dan fenomena sifat manusia selalu bergantung bersama dalam cara kita melihat di sekitar kita telah dikatakan dalam judul kesulitan subjektif intelektual saya dapat berkomentar bahwa kelompok kesulitan ini dipisahkan dari kelompok kesulitan objektif dibahas dalam bab terakhir bukan demi kenyamanan daripada karena pembagian dapat dipertahankan dengan kuat dalam merenungkan hambatan untuk interpretasi fenomena berada di satu sisi dan kecerdasan di sisi lain kita dapat sesuka hati menganggap kegagalan baik dalam ketidakmampuan kecerdasan atau kesifat fenomena yang terlibat hambatan itu menyangkut sifat subjektif atau objektif menurut sudut pandang kita hambatan lain yang tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh siapapun sebagian dapat diatasi oleh sedikit orang adalah yang dihasilkan dari kebutuhan kompleks fakultas intelektual yang cukup untuk memenuhi fenomena yang sangat kompleks yang ditangani oleh sosiologi tidak akan ada konsepsi lengkap tentang fakta sosiologis yang dianggap sebagai komponen ilmu sosial kecuali jika ada untuk memikirkan semua faktor esensialnya dan kekuatan untuk mengingatnya dengan jelas serta dalam proporsi dan kombinasi yang tepat belum tercapai kemudian di luar kesulitan ini hanya mengatasi suatu ukuran area kesulitan lebih lanjut bagaimanapun juga untuk memperbesar kapasitas konseptual sehingga dapat mengakui kombinasi fenomena sosial yang sangat beragam dan sangat bermacam-macam kelakuan konsepsi yang dihasilkan dari fenomena kita oleh pengalaman kehidupan sosial kita sendiri di zaman kita sendiri harus ditukar dengan klasitas yang dapat menerima dengan mudah dan menerima sebagai yang alami kombinasi tak terhitung dari fenomena sosial yang sama sekali tidak mirip dan kadang-kadang justru berlawanan untuk mereka yang tidak kenal kemudian pada bab tujuh kesulitan subjektif emosional emosi ketakutan menghancurkan kesimbangan penilaian dan perkiraan rasional yang mungkin menjadi tidak mungkin atau lebih tepatnya perkiraan rasional sepenuhnya tidak berlaku pada perilaku contoh-contoh ini menunjukkan dengan jelas apa yang kurang jelas ditunjukkan dari contoh-contoh yang terjadi di setiap jam bahwa ide-ide terkacang merupakan penilaian banyak dipengaruhi dalam hubungannya satu sama lain oleh emosi yang bersama gomong perasaan yang besar menyeratkan seperti halnya pelepasan yang banyak ke segala arah membuat suatu gagasan lebih koheren ini terjadi bahkan ketika perasaan yang relevan dengan ide-ide seperti ditunjukkan oleh ingatan yang jelas tentang hal-hal sepele yang terlihat pada saat kegembiraan besar dan lebih dahulu lagi ketika perasaan relevan yaitu ketika proporsi yang ditentukan oleh ide-ide sendiri merupakan penyebab kegembiraan sebagian besar emosi cenderung dalam kasus seperti itu untuk melepaskan dirinya melalui saluran yang menghubungkan usuh-usuh proporsi dan peredikan mengikuti subjektif dengan kegigihan dan semua proporsi yang dibenarkan oleh pengalaman dan diantara sentimen-sentimen lainnya kekaguman akan kekuatan yang diwujudkan ini mengambil andil besar dalam melakukan hal ini seberapa besar bagian yang dibutuhkannya kita akan lihat saat merenungkan perkiraan menyimpang yang mencenangkan dari para penguasa yang telah dihasilkannya dan penyimpangan sejarah yang diakibatkannya ingat gelar pemujaan yang diberikan kepada kasar dan raja anggapan mereka tentang kapasitas keindahan kekuatan kebajikan yang melampaui manusia pada umumnya sanjungan kasar yang digunakan ketika memuji mereka kepada Tuhan dalam doa-doa yang mengaku mengucapkan kebenaran kemudian pada bab delapan bias pendidikan secara a priori mungkin dianggap tidak mungkin bahwa manusia harus melanjutkan hidup dengan memegang dua doktrin yang saling merusak tetapi kemampuan mereka untuk berkompromi diantara keyakinan yang saling bertentangan sangat luar biasa setidaknya jika kita mengira bahwa menempatkan keyakinan mereka yang saling bertentangan satu sama lain tidak begitu luar biasa jika kita menyadari bahwa fakta kita tidak berdampingan jika kita mengira mereka memenempatkan keyakinan mereka yang saling bertentangan secara berdampingan tidak begitu luar biasa jika kita menyadari fakta bahwa mereka tidak berdampingan jika ketika tumbuh dewasa kita memperoleh sama dengan sekelilingnya kebiasaan menggunakan yang pertama dan kemudian yang lain dari kredornya sebagai tuntutan kita memperbesar kebutuhan untuk mempertahankan kehormatan nasional dan berpikir untuk menengahi agresi daripada membalasnya dengan perang kemudian bab sembilan tentang bias patriotisme patriotisme secara nasional adalah egoisme yang secara individu memiliki akar yang sama estimasi masyarakat seseorang adalah refleksi dari penilaian diri dan penegasan klaim masyarakat adalah penegasan tidak langsung dari klaim sendiri sebagai bagian dirinya kebangsaan yang disarankan warga negara atau prestasi nasional adalah kebanggaan menjadi milik bangsa yang mampu mencapai prestasi itu kepunyaan bangsa tersebut memiliki implikasi diam-diam bahwa di dalam dirinya terdapat keunggulan alam yang ditampilkan dan kemarahan mengancam untuk melukainya juga dengan melukai bangsanya seperti akhir-akhir ini kita melihat bahwa egoisme yang disesuaikan dengan sepatutnya adalah penting jika kita dapat melihat bahwa patriotisme yang disesuaikan dengan sepatutnya adalah penting harga diri yang berlebihan menghasilkan dua kelas kejahatan kemudian bab sepuluh tentang kelas bias komunitas ditandai oleh pangkat dan subkelas ditandai oleh pekerjaan khusus beberapa mengabungkan dan beberapa mendirikan organ yang mendukung kepentingan mereka alasan ditugaskan dalam semua kasus sama kebutuhan untuk membela diri bersamaan dengan kebaikan yang diperoleh masyarakat dari kelas-kelas besar tindakan penegasan dan pemeliharaan diri yang setiap divisi dan subbagian cukup kuat untuk fungsinya terjadi diantara kejahatan lainnya ini yang sedang kita pertimbangkan kecenderungan untuk merenungkan semua pengaturan sosial dalam kaitannya dengan kepentingan kelas dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memperkerahkan dengan tepat pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan kebiasaan berpikir yang dihasilkan tidak hanya menyimpangkan penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung menyentuh kesejahteraan kelas yang sangat tidak jelas jika memang ada ini menumpuk teori yang diadaptasi dari segala jenis hubungan sosial dengan sentimen yang sesuai dengan teori dan setempat karakteristik diberikan kepada kepercayaan tentang masalah-masalah publik pada umumnya akan menjadi suatu hal yang mengharankan bahwa seluruhnya ada orang-orang yang menganggap menikmati tanpa bekerja itu mengagumkan mengorbankan orang lain yang bekerja tanpa menikmati tetapi keadaan mental kelas penguasa dan kelas pekerja yang beradaptasi untuk sementara waktu secara efektif menahan pikiran dan perasaan semacam ini terbiasa dari masa kanak-kanak dengan bentuk-bentuk subordinasi yang ada saat ini menganggap ini sebagai bagian dari kepuasan pencarian keteraturan alami dan permanen dalam supremasi dan kenyamanan dalam kepemilikan otoritas pengatur dari segala jenis tetap tidak sadar bahwa sistem ini yang dibuat perlu karena cacat dari sifat manusia yang ada membawa hukuman pada diri mereka sendiri dan juga pada mereka yang berada di bawah mereka dan bahwa teori kehidupan yang melingkupi sama keguruhnya seperti itu tidak terpuji cukup telah dikatakan untuk menunjukkan bahwa dari bias kelas muncul hambatan lebih lanjut untuk berpikir benar dalam sosiologi kemudian bab sebelas tentang bias politik simpati dan antipati politik dipupuk oleh konflik partai-partai yang masing-masing menjunjung institusi menjadi simpati dan antipati yang ditarik terhadap institusi-institusi negara lain yang bersekutu punah dan bertahan simpati dan antipati pasti menyebabkan kecenderungan untuk menerima atau menolak bukti yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan kontras yang terkenal antara gambar-gambar yang telah diberikan oleh Tory Midford dan Radical Grouch tentang contoh dimana banyak persamaan dapat ditemukan sebagai bukti dari efek penyimpangan dari bahan politik modi ilmiah yang diterapkan pada institusi di luar bias politik semacam itu yang ditunjukkan oleh nama-nama partai politik ada ceritain jenis bias politik melampaui batas partai hasil sebanding dengan peralatan disini asumsi diam-diam yang mendasari banyak kesalahan dalam perilaku hidup pribadi dan publik dalam kehidupan pribadi setiap orang menentukan ketidakbenaran asumsi namun terus bertindak seolah-olah dia belum menemukan ketidakbenarannya pertimbangan kembali sejenak di bawah aspek segar ini pengalaman akrab yang akhir-akhir ini muncul kebiasaan dan kebijakan itu tidak akan menjadi ciri keluarga oligarki berturut-turut yang muncul dari orang-orang jahat dan bodoh seperti halnya mereka yang mencirikan garis raja juga tidak akan ada sistem representasi seperti terbatas atau universal langsung atau tidak langsung tidak lebih dari mewakili sifat-sifat warga negara kemudian pada bab dua belas bias teologis bias teologis dalam bentuk umumnya cenderung mempertahankan dominasi unsur subordinasi agama atau unsur etisnya cenderung mengukur tindakan berdasarkan kesesuaian formalnya dengan kredo daripada kesulitan intrinsiknya dengan kejahatan manusia tidak menguntungkan untuk estimasi nilai dan pengaturan sosial yang dibuat dengan menelusuri hasil dan sementara bias teologis umum membawa ke dalam sosiologis suatu elemen distorsi dan menggunakan semacam ukuran yang asing bagi sains yang disebut dengan tepat bias teologis khusus membawa distorsi lebih lanjut yang timbul dari ukuran-ukuran khusus semacam ini yang digunakan institusi lama dan baru rumah dan asing dianggap sesuai dengan pangkat dogma tertentu dan disukai atau tidak disukai hasil yang jelas adalah bahwa karena pangkat dogma berbeda dari semua waktu dan tempat penilaian sosiologis terpengaruh oleh mereka pasti salah dalam semua kelas kecuali satu dan mungkin dalam semua kasus di sisi lain bias reaktif mendistorsi konsepsi fenomena sosial dengan meremehkan sistem keagamaan dia menimbulkan keenggangan untuk melihat bahwa sistem agama adalah memiliki kesesuaian tertentu dengan kondisi sosial bahwa meskipun bentuknya sementara substansi tetap sejauh bias antiteologis menyebabkan pengabayan kebenaran kebetaran ini atau apresiasi yang tidak memadai terhadapnya hal itu menyebabkan salah tafsir untuk mempertahankan kesimbangan yang diperlukan di tengah konflik simpati dan antipati yang tak terhindarkan dihasilkan oleh kompleksitas keyakinan agama adalah sulit di hadapan pencarian teologis yang terjadi begitu cepat di semua sisi ada ketakutan di pihak banyak dan di pihak beberapa harapan bahwa tidak ada yang tersisa tetapi harapan dan kekuatan sama-sama tidak mendasar dan harus dihilangkan setelah penilaian dan kesimbangan dalam ilmu sosial dapat dibentuk berhasil satu sama lain sampai sekarang transformasi sekarang berlangsung hanyalah kemajuan dari bentuk yang lebih rendah tidak lebih cocok ke bentuk yang lebih tinggi dan lebih bugar dan transformasi ini maupun transformasi sejenis yang akan datang tidak akan menghancurkan apa yang diubah seperti transformasi masa lalu yang telah menghancurkan kemudian pada bab 13 tentang disiplin berpikir benar dalam segala hal sangat bergantung pada kebiasaan berpikir dan kebiasaan berpikir sebagai sebagian alami sebagian bergantung pada pengaruh antifisial yang menjadi sarana pikiran sebagaimana pasti setiap orang memiliki kekasan tindakan tubuh yang membedakan dari rekan-rekannya demikian pula pasti ia memiliki kekasan tindakan mental yang memberi karakter pada konsepnya ada trik berpikir dan juga trik gerak otot ada bakat mental yang dimiliki oleh orang lain untuk menilai hal-hal di bawah aspek-aspek tertentu karena ada bakat jasmani yang diperoleh untuk menjalani evolusi dengan cara-cara tertentu adalah penyimpangan intelektual yang dihasilkan oleh cara-cara tertentu setiap jenis disiplin mental selain efek langsungnya pada fakultas yang dimainkan memiliki efek tidak langsung pada fakultas yang tidak dimainkan dan ketiga manfaat khusus diperoleh dengan disiplin khusus yang ekstrim pasti ada sedikit banyak kerusakan umum yang menyertai sisa pikiran akibat kurang disiplin antagonismi antara tubuh dan otak yang kita lihat pada mereka yang menurut aktivitas otak ke tingkat yang ekstrim melemahkan tubuh mereka dan mereka yang menurut aktivitas tubuh ke tingkat ekstrim membuat otak mereka lembang adalah antagonismi yang terjadi antara tubuh dan otak bagian tubuh itu sendiri dan bagian otak itu sendiri sebagian besar dan kekuatan lengan kanan yang lebih besar yang diserkan dari penggunaannya yang lebih besar dan bakat yang lebih besar dari tangan kanan adalah contohnya dan bahwa ketidakmampuan relatif dari tangan kiri yang terlibat dengan mengembangkan kapasitas tangan kanan akan menjadi lebih jelas jika tangan kanan melakukan semua manipulasi adalah jenis karena sosiologi adalah ilmu yang didalamnya termasuk fenomena-fenomena dari semua ilmu lainnya ini menyajikan kebutuhan-kebutuhan hubungan yang dengan ilmu-ilmu abstract akan menjadi jelas juga bahwa secara profesional berurusan itu menyajikan hubungan sebab dan akibat yang dibiasakan oleh ilmu-ilmu abstract beton dan itu menyajikan kebebat kesamaan banyak penyebab dan produksi hasil kontigen yang ditunjukkan oleh ilmu beton kepada kita tetapi yang ditunjukkan kepada kita terutama oleh ilmu-ilmu organik oleh karena itu untuk memperoleh kebiasaan berpikir yang kondisif bagi pemikiran yang benar dalam sosiologi pikiran harus dibiasakan dengan ide-ide fundamental yang dibawa ke dalam pandangan setiap kelas ilmu dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain dari satu kelas atau dua kelas ilmu pengetahuan agar hal ini dapat dilihat dengan baik izinkan saya secara singkat menunjukkan disiplin yang tak tergantikan yang diberikan setiap kelas ilmu kepada intelek dan juga kebiasaan disiplin yang tak tergantikan yang diberikan setiap kelas ilmu kepada intelek dan juga kebiasaan intelektual yang salah yang dihasilkan jika kelas ilmu itu dipelajari secara eksklusif tidak ada pelatihan yang sama sekali dalam ilmu abstrak meningkatkan pikiran tanpa rasa perhatikan gerak mental orang yang sepenuhnya bodoh yang sebelumnya pernah ada kemudian pada bab 14 persiapan dalam biologi pada konsepsi ilmu sosial yang sendiri sepenuhnya mengaitkannya dengan ilmu-ilmu yang lebih sederhana konsepsinya sebagai penjelasan tentang bentuk-bentuk paling kompleks dari redistribusi materi dan dengan gerakan yang terus-menerus yang berlangsung secara universal hal bila dilihat bahwa transformasi yang dilalui selama pertumbuhan kedewasaan dan pembusukan suatu masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama seperti halnya transformasi yang dilalui oleh kelompok-kelompok semua tatanan organik dan anorganik hanya ketika terlihat bahwa proses dalam semua kasus yang tertentukan dengan cara yang sama oleh kekuatan dan tidak ditaksirkan secara ilmiah sampai dinyatakan dalam kekuatan-kekuatan itu hanya kemudian tercapai konsepsi sosiologi sebagai ilmu dalam arti kata yang lengkap meski demikian kita tidak boleh mengabaikan kehebatan langkah yang dilakukan oleh M.Komte cara ini merenungkan fakta-fakta yang benar tentang filosofis harus diakui banyak pemikiran yang benar serta besar dengan sugestif babak pengantar sosiologinya menunjukkan juga tidak berisi persiapan biologis untuk studi sosiologis yang anggap perlu bukan hanya karena fenomena kehidupan korporat yang muncul dari fenomena kehidupan individu dapat dikoordinasikan dengan benar hanya setelah fenomena kehidupan individu dikoordinasikan dengan benar tetapi jika karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang digunakan oleh sosiologi dalam berbagai cara yang akan membutuhkan terlalu banyak ruang yang dijelaskan disini ia menunjukkan ketergantungan ini dengan sangat memuaskan mungkin memang dapat dikatakan bahwa keyakinannya yang lain mencegah melihat semua implikasi dari ketergantungan ini ketika misalnya dia berbincang tentang anarki intelektual yang merupakan sumber utama anarki moral kita ketika dia mengungkapkan bagian ini kemudian bab 15 apakah diinginkan bahwa bagian menyetujui proposisi umum yang dikemukakan bab ini tidak bergantung pada persetujuan terhadap proposisi-proposisi tertentu yang terungkap dalam menilustrasikannya mereka yang sementara memajukan pendidikan begitu yakin mereka tahu apa itu pendidikan dengan baik sehingga dalam semangat mereka ingin memaksa anak-anak melalui kursus sekolah yang ada di bawah hukuman bagi orang tua yang menolak pandangan mereka tidak akan diubah oleh apa yang telah dikatakan lebih baik untuk setiap efek yang cukup besar pada mereka yang menutup dari pertimbangan pengaruh relatif pada sifat moral yang ditimbulkan oleh tindakan sistem budaya intelektual yang membiasakan orang tua untuk membuat politik bertanggung jawab atas pikiran anak-anak mereka saya juga tidak berpikir bahwa banyak dari mereka yang ingin mengubah secara mendasar status politik perempuan akan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas tentang psikologi kooperatif kemudian bab 16 kesimpulan tidak ada banyak tujuan yang dapat dikatakan tentang studi ilmiah pengetahuan apapun tanpa mengatakan banyak tentang kebenaran umum dan khusus yang dicakupnya atau apa yang dianggap eksportir sebagai kebenaran esai tentang studi astronomi dimana seharusnya tidak ada keyakinan langsung atau tersirat sehubungan dengan teori kompenimikus tentang tata surya atau pengakuan seperti hukum gravitasi sebagai penerimaan atau penolakan yang terlibat akan menjadi tugas yang sulit untuk mengeksekusi dan ketika dieksekusi mungkin bernilai kecil demikian pula dengan sosiologi hampir tidak mungkin bagi seorang penulis yang menunjukkan jalan menuju kebenaran untuk mengecualikan semua ekspresi pendapat yang diam-diam atau diakui tentang kebenaran kebenaran itu dan jika mungkin untuk mengecualikan ekspresi pendapat seperti itu itu akan menjadi biaya ilustrasi yang diperlukan untuk membuat efektif gagasan yang namanya diterima secara luas meskipun tidak secara konsisten ditindak lanjuti bahwa fenomena sosial berbeda dari fenomena kebanyakan jenis lain sebagai yang berbeda di bawah pemeleraan khusus kami temukan sepenuhnya didiskreditkan oleh para ekspositornya juga ketika dicermati teori orang-orang hebat tentang urusan sosiologi terbentuk lebih dapat dipertahankan selain menemukan bahwa kedua pandangan ini yang berakar sebagaimana adanya dalam cara berpikir yang wajar bagi manusia primitif tidak akan melahirkan eritisme kami menemukan bahwa bahkari pembalap mereka terus-menerus mengkhianati keyakinan mereka dalam produksi perubahan seolah sosial oleh sebab alami secara diam-diam oleh karena itu beberapa provisi mungkin dan karena itu beberapa subjek materi untuk sains dari pembenaran negatif untuk keyakinan bahwa sosiologi adalah ilmu kami beralih ke pembenaran positif kami menemukan bahwa setiap agregat unit dari urutan apapun memiliki sifat-sifat tertentuan ditentukan oleh sifat-sifat unitnya pertanyaan saat ini bahwa sosiologi tidak mungkin menyeratkan kesalahpahaman tentang sifatnya dengan menggunakan analogi yang diberikan oleh kehidupan manusia kita melihat bahwa seperti halnya perkembangan dan struktur dan fungsi tubuh memberikan materi pembelajaran bagi ilmu biologi meskipun peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penulis biografi menempuhi jangkauannya jadi pertumbuhan sosial dan munculnya struktur dan fungsi yang menyertainya memberikan materi pembelajaran sebagian besar tidak menghasilkan bahan untuk sains dengan demikian memahami ruang lingkup ilmu kita melihat dan membandingkan masyarakat yang belum sempurna satu sama lain dan dengan masyarakat dalam tahap kemajuan yang berbeda bahwa mereka memang menghadirkan ciri-ciri umum tertentu dan struktur dan fungsi serta ciri-ciri umum tertentu dari perkembangan perbandingan lebih lanjut yang dibuat serupa membuka pertanyaan besar seperti hubungan antara pertumbuhan sosial dan organisasi yang merupakan bagian dari ilmu yang sama saat ini pertanyaan-pertanyaan yang penting dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepikiran para potisi dan penulis sejarah oleh karena itu kesulitan ilmu sosial selanjutnya menarik perhatian kita kita melihat bahwa dalam kasus ini meskipun tidak ada dalam kasus lain fakta-fakta yang diamati dan digeneralisikan oleh siswa diperlihatkan oleh suatu kelompok yang dimana ia mendapat bagiannya dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dia seharusnya tidak memiliki kecenderungan terhadap satu atau kesimpulan lain sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisikan tetapi dalam kapasitasnya sebagai warga negara dibantu untuk hidup dan dengan kehidupan masyarakatnya tatanan dan strukturnya berbagi dalam aktivitasnya menghirup atmosfer pemikiran dan sentimennya ia sebagian dipaksa ke dalam pandangan seperti itu demikian hasil review saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati